Jadi jangan pernah anti-kritik, jangan pernah anti-feedback. Jadi kalau kamu ngerasain pain ataupun dikritik orang, harus berani buat reflect, berani buat mengakui kesalahan dan belajar kesalahan itu. Hey guys, gue Muhammad Aslam, co-founder dari Cosway F&B Group, yang juga membawai susi rumah, dan juga co-founder dari Kenobi Space, Coworking Space di Kemang. Oke, jadi kalau ditanya kenapa bisa masuk ke dunia startup, sedikit kompleks, sedikit panjang ceritanya. Jadi sebelumnya aku kerja, sebelum masuk ke dunia startup, entrepreneurship, aku kerja di Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di DJBJ, Direkturat Jenderal Beah dan Jukai. Waktu di sana, aku baca satu buku yang sedikit klise sih, cuman lumayan mengubah hidupku, yaitu Jobs by Walter E. Sexton, biografinya Steve Jobs. Dan aku ngerasa bahwa Steve Jobs itu kayak orang yang so-so biasa aja. Dimana kalau kita ngomongin Mark Zuckerberg kan anak Harvard, Bill Gates juga, yang privilege lah in a way. Sedangkan Steve Jobs kalau dilihat itu kayak nggak jelas. Sekolahnya pun kayak cuma sekolah sendiri nggak jelas. Dan dari keluarga middle class yang nggak begitu prominent. Dan dia bisa bener-bener sukses di bidangnya. Dan saat itu lumayan inspiring. Dan akhirnya aku pengen coba nih entrepreneurship. Karena emang dari dulu udah sering bisnis cuman kecil-kecilan. Cuman kayak jualan di eBay, import-import barang kecil. Cuman pada saat itu lagi booming nih startup nih ya. Kurang lebih tahun 2012, 2012-2013-an. Itu lagi booming startup. Dan akhirnya saya sama beberapa temen ketemu di komunitas startup. Kita decide untuk bikin startup yang namanya pesan lab pada saat itu. Sebelumnya namanya LabConX agak ribet gitu kan. Kayak Space Egg dan keren-kerenan. Cuman banyak orang malah ngilainya lab cong, lab cong gitu kan. Akhirnya kita ganti jadi pesan lab. Itu health tech startup. Dan kita bikin startup itu. Dan akhirnya kita dapat funding pada saat itu. Kurang lebih 100 ribu US dollar. Tapi di situ term sheet. Term sheetnya adalah harus full time. Jadi aku decide untuk resign dari kemen KU dan bikin startup itu. Jadi itu awal mulanya. Aku main di dunia startup. Jadi setelah dari pesan lab itu, lumayan panjang ceritanya. Sempat ke startup lain juga di bidang travel. Cuman kurang lebih tahun 2018, Aku udah mulai mikir nih. Dunia startup ini makin lama, makin kesini. Dia makin saturated. Makin kalau kita ngomong istilahnya itu red ocean. Dimana hampir semua industri itu udah ada big player-nya. Dan saat itu aku riset. Beberapa industri mana yang kira-kira cukup tahan terhadap resesi. Industri mana yang cukup kuenya itu gak bakal habis. Walaupun berapa banyak pemainnya. Dan di situ aku nemu industri yaitu F&B. Atau pakan. Pangan. Nah di situ kita, akhirnya aku decide. 2019 kita benar-benar pivot gila-gilaan dari travel industry ke F&B industry. Dan kita coba dengan metodologi startup ini di F&B industry. Ternyata kita lumayan punya competitive advantage. Dan kita coba produk kita dan langsung bisa diterima dengan market yaitu susi rumah. Oke jadi kalau misalnya kita bilang sekarang sudah banyak pemain besar di dunia startup. Mungkin sebelum ke arah sana kita perlu define dulu nih apa startup ya. Kalau secara lebar sih secara luas, startup itu basically perusahaan yang baru mulai. Jadi mau bisnis apapun kalau mulai kita bisa define itu sebagai startup. Jadi kalau mau mendefinisikan startup yang biasa dipakai oleh banyak investor di Silicon Valley. Startup itu basically adalah perusahaan, rintisan, yang punya capability untuk scale up atau besar dalam waktu cepat dan relatif mudah. Itu yang dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah di karakteristiknya dari startup ini adalah pertama dia punya gross margin yang tinggi. Jadi marginnya besar nih. Kedua dia punya karakteristik bahwa dia punya market size yang besar. Ketiga karakteristiknya dia adalah punya distribution channel yang solid. Dan keempat terakhir itu adalah kalau kita ngeliat dia punya networking effect yang sebenarnya gak harus empat-empatnya ada. Cuman semakin banyak empat faktor ini ada dalam satu perusahaan, semakin baik startup tersebut. So next question adalah sekarang kondisinya kayak gimana sih startup? Jadi kalau bilang sekarang hampir semua industri ada big player-nya itu benar banget. Jadi mulai dari kita ngomongin dunia pariwisata, sudah ada pemain besarnya. Ojek online sudah ada pemain besarnya. Marketplace sudah ada pemain besarnya. Bahkan di bidang apa tuh? Pangan pun sudah ada beberapa pemain besarnya. Tapi kalau yang membedakan market Indonesia dengan market let's say Amerika adalah di mana pemain besar ini belum sampai di posisi monopoli ataupun oligopoli. Jadi kalau di Amerika, di US sana marketplace sudah pasti dikuasai oleh Amazon. Gak ada lagi pemain lain startup di situ. Ada pun kecil-kecil kayak eBay dan Etsy misalnya yang di smartcat-nya. Travel pun sudah dikuasai oleh satu startup besar. Social media pun juga sama ya. Cuma hanya beberapa pemain kecil aja. Nah di Indonesia walaupun kita sudah banyak pemain besarnya. Cuma in a way di beberapa aspek sebenarnya kita belum sampai di tarhab kejenuhan yang ada di US sana. Jadi kalau kita ngomongin kok kenapa orang banyak bilang market Asia, market secara umum Asia ya, itu masih seksi. Kalau kita ngomongin investment kita gak bisa misahin dari konsep yang namanya asimetri. Di mana kalau kita melakukan sesuatu, risikonya itu kecil, cuman rewardnya besar. Kalau di US sana, kalau kita ngomong investment, karena karakter asimetri ini harus ada market yang relatif langka gitu. Jadi kalau di Asia ini masih banyak market-market yang belum ke tapping. Contohnya aja kalau kita ngeliat Filipina. Di situ terakhir aku tahun lalu ke sana itu baru ada dua bank besar yang ada internet banking. Dan antar banknya pun belum bisa transfer antar bank secara online. Dan itu market-market ya, Filipina, Vietnam, itu yang masih benar-benar untape market bagi para investor ini. Makanya itulah kenapa kok dibilang seksi. Karena masih banyak investment yang asimetrik. Jadi kayak masukin 100 ribu US dollar bagi investor-investor di Silicon Valley ke negara-negara Asia itu kayak kayak lecehan doang gitu loh. Cuman kalau sukses, ada chance mereka dapat gain yang tinggi banget. Oleh karena itu masih bisa dibilang seksi di Asia ini. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat market Indonesia di bidang startup-nya, kita masih bisa dibilang seksi. Cuman kalau kita ngomongin level seksinya, ini agak aneh ya kalau ngomong banget. Level seksinya itu mungkin kalau market-market kayak Vietnam itu gagal. Kalau Indonesia itu kayak Aubrey Plaza lah gitu loh. Different kind of sexiness gitu. Jadi agak-agak pedes dikit lah di Indonesia tuh. Nah, karena memang benar balik lagi di sini, Sopi, Bukalapak, dan Tokopedia, sorry nyebut merek gitu kan, itu masih saling berkompetisi nih. Belum ada clear winnernya di antara tiga e-commerce itu. Bisa jadi nanti tiba-tiba masuk-masuk di Indonesia. Bisa jadi, tiba-tiba masuk terus collab semua gitu kan, atau merger buat ngelawan Amazon. Karena waktu aku di coworking space ku di Kemang, itu kita sempat didantangin sama kayak asosiasi coworking spacenya di Singapur. Mereka pengen ngajak ngobrol nih kayak gimana nih nasibnya coworking space di Asia dengan kehadirannya WeWork. Kita sempat khawatir, thankfully ternyata WeWork, it's a buzz gitu loh. Kayak nggak jelas lah ternyata ya. Apa tuh bisnis modelnya sangat volatile. Dan akhirnya nggak buzz juga kan. Dan kalau kita ngeliat di Indonesia, balik lagi, tadi still a market, tadi still a niche market. Beberapa market yang kita masih bisa compete, bahkan nggak ada jaminan unicorn ini bakal survive ke depannya. Bisa jadi yang muncul baru adalah yang bawa teknologi atau bawa bisa create demand yang bener-bener pas pada era itu. Seperti sekarang kalau kita ngomong post-pandemic, bisa jadi ini peluang nih bagi beberapa bisnis entrepreneur di luar sana untuk bisa ngambil demandnya ini. Timing. Karena apa tuh kalau kita ngomong ada yang tanya, oh startup ini luck doang nih, timingnya pas banget. In a way bener. Bahkan ada research bahwa salah satu faktor terbesar dari suatu perusahaan yang udah sukses, social media itu Facebook bukan pertama kali, bukan yang pertama. There's a lot of social media yang udah ada gitu loh. Streaming kayak Netflix bukan yang pertama. Cuman emang timingnya pas banget. Jadi kalau baca bukunya Full Day Randomness-nya Nasim Taleb, di situ dia bener-bener ngomong bahwa salah satu big chance dari suatu perusahaan kalau Dalamal ini mungkin trader, bahasanya dia, sukses itu adalah luck-nya. Jadi bener-bener demand yang dia create atau produk yang dia create pas banget nih dengan demand pada saat itu. Jadi ya in a way jangan putus asa gitu kan untuk masuk ke dunia startup, masih banyak peluang, cuman di sisi lain jangan naif juga. Be realistically optimistic. Ngeliat kondisi sekarang yang mulai banyak nih kalau orang bilang, oh era bakar duit udah selesai. Udah jarang misalnya OVO dulu banyak banget di GrabFoto tuh dapet promo-promo ataupun banyak free one, get one, something like that gitu kan. yang bakar-bakar duit gila-gilaan sekarang udah mulai jarang banyak faktornya. Yang pertama, pasarnya lagi, emang lagi gak bagus. Kalau kita ngomong ya, karena COVID ini peredaran uang emang gak bagus secara internasional. Selain itu juga, kalau kita ngeliat kondisi marketnya, perusahaan unicorn ini bisa dibilang hampir semuanya udah mature. Hampir semuanya. Mulai dari Tokopedia, Gojek, dan kawan-kawan itu udah mulai ke tahap mature. Nah tinggal kita nunggu di mana kondisi bahwa mereka whether ada salah satu yang mati, tinggal satu doang atau mereka merger. Jadi endgame-nya, kalau menurut prediksi ku ya, bisa salah, bisa bener, endgame-nya di tiap industri ini mereka antara salah satunya collapse kalau gak merger. Karena hampir di semua market, US, Europe, dan hampir semua market yang ada, itu kalau kita ngomongin startup, balik lagi ke asimetri, itu adalah market di mana winner take all, kalau gak, most. Jadi, itu emang nature-nya dunia startup. Di bidang teknologi ya terutamanya. Nah sekarang kita ngeliat aja implikasinya kayak gimana kalau uang investmentnya udah berkurang atau bakar-bakarannya udah habis. Ya, cuma ada dua kemungkinan. Eh tiga sih, pertama adalah ya mereka tutup kalau udah habis duitnya, investmentnya, terus kalah mereka decide tutup. Kedua, karena investornya udah nanggung, udah sink cost policy lah, udah terlanjur ngasih billion dollar, ya mereka naruh lagi investment. Ketiga ya itu, ya mereka merger, endingnya. Belakangan ini kan juga banyak suara ya bahwa beberapa unicorn mau merger, walaupun dibantah. Karena emang by nature, ke depannya kemungkinan besar kayak gitu. Di Indonesia juga kayak gitu. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax